Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik melakukan pendataan terhadap Tunawisma di seluruh Indonesia. Di Jakarta, pendataan menyasar lokasi-lokasi tempat biasa para Tunawisma beristirahat di pinggiran jalan. Petugas Badan Pusat Statistik mulai melakukan penghimpunan data terhadap masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap yang ada di seluruh Indonesia. Di Jakarta, pendataan sengaja dilakukan pada malam hari agar mudah menemui para Tunawisma yang sedang beristirahat. Petugas menyasar 149 lokasi di lima wilayah di DKI Jakarta yang terdeteksi sebagai tempat-tempat beristirahat para Tunawisma di malam hari. Para Tunawisma banyak dijumpai beristirahat di atas gerobak-gerobak mereka di pinggir jalan dan ada juga yang tidur dengan alas seadanya di depan kios-kios pasar tradisional. Perdataan yang dilakukan ini sebagai upaya penyediaan data sosial ekonomi yang nantinya akan terintegrasi terhubung dengan data induk kependudukan lainnya di kementerian ataupun lembaga terkait. Ini merupakan rangkaian perdataan yang dilakukan oleh DPR, di mana tujuannya akan mendata seluruh penduduk di Indonesia. Pendatang Tunawisma ini merupakan pendatang tahap awal registrasi basis data sosial ekonomi atau reksosek yang terintegrasi dan akunat. Pendatang Tunawisma yang terdiri dari profil serta tingkat kesejahteraan. Memang kita mendatang penduduk-penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Jadi ada Tunawisma-Tunawisma mungkin ada di beberapa lokasi, ada di pasar, di terminal dan sebagainya. Mereka memang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Jadi kita harus cover juga dalam kegiatan ini, meskipun tidak mendatangi pasar dan beberapa tempat yang bisa menjadi atau biasa menjadi pangkaran mereka. Ada beberapa orang yang memang tidur di pasar dan mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Selain melakukan pendataan terhadap Tunawisma, BPS juga melakukan pendataan pada awal kapal yang keseharianya melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Tim Liputan, IDX Channel.